Saipul Jamil mengaku wajahnya pernah ditendang oleh Dewi Persik saat keduanya masih sebagai suami istri. Kini, Saipul Jamil membongkar aib masa lalu Dewi Persik yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Bahkan, KDRT tersebut dialami Saipul Jamil selama 3 tahun berumah tangga. Saya selama berumah tangga sama dia, itu saya di KDRT terus sampai 3 tahun. Bayangkan mbak dipukulin tiap hari. Dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023, Saipul Jamil mengatakan bahwa ada saksi saat dirinya menjadi korban KDRT. Namun, selama ini Saipul Jamil merahasiakan hal tersebut demi menjaga nama baik Dewi Persik. Saipul Jamil pun akhirnya memutuskan untuk terus terang ke publik lantaran tak terima dituduh sebagai pelaku KDRT oleh Dewi Persik. Setiap marah saya dicakar, baju saya robek tiap hari. Harus saya buka. Lihatnya kemudian hari nggak ada kesempatan lagi untuk memfitnah saya lagi. Dengan tegas, Saipul Jamil mengaku dirinya yang justru menjadi korban. Bahkan, Saipul Jamil mengatakan, wajahnya ditendang dan ada saksi yang melihat kejadian tersebut. Saipul Jamil pun menyoroti sikap Dewi Persik yang seolah merasa tertindas dan membicarakan perahara rumah tangga mereka ketika keduanya sudah bercerai sejak tahun 2008 silam. Di akhir kata, Saipul Jamil menegaskan bahwa segala tuduhan yang dilayangkan Dewi Persik kepadanya tidaklah benar, mulai dari tudingan dirinya melakukan KDRT hingga berselingkuh dengan laki-laki lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!